Pada libur panjang akhir pekan, jumlah penumpang kereta api mengalami lonjakan. Di hari ini, PT. Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 1 Jakarta memprediksi jumlah penumpang yang berangkat dari Daop 1 Jakarta mengalami kenaikan hingga 51 persen jika dibandingkan pada Sabtu pekan lalu. Manager Humas Daop 1 Jakarta, Isvan Hendri Wintoko, mengatakan volume penumpang pada Sabtu ini mencapai 36 ribu orang dengan rincian 15.500 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, 12.300 penumpang dari stasiun Gambir, dan sisanya stasiun lain di wilayah Daop 1. Jumlah ini meningkat 51 persen jika dibandingkan dengan Sabtu pekan lalu yang hanya 23.724 penumpang. Lebih lanjut, menurut Isvan, penjualan tiket kereta api jarak jauh hingga 17 September 2024 telah mencapai 124 ribu tiket dan masih terus bertambah seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung. Sementara untuk tujuan favorit penumpang diantaranya, Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan Semarang. Untuk mengetansipasi lonjakan volume penumpang tersebut, KAI Daop 1 Jakarta telah menambah dua perjalanan kereta api, yaitu kereta api 7002A atau Taksaka Tambang dengan rute Gambir Yogyakarta PP yang berangkat dari stasiun Gambir pukul 18.40 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua adalah kereta api 80F atau kereta pemanahan dengan relasi Gambir sampai dengan solo balapan PP berangkat dari stasiun Gambir pukul 10.30 menit waktu Indonesia barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.